Yang Kat membuka matanya dan menemukan dirinya berada di sebuah kamar tamu. Dengan cepat, ia melompat bangun dan mulai mengamati sekelilingnya. Kamar itu kecil dan bunda. Dengan perabotan yang indah, ada bangku panjang, meja Patsianto, kursi malas, dan meja teh, semuanya terbuat dari kayu kuning. Di atas Patsianto terdapat sepasang lilin dengan ciaktai timah. Lilinnya berwarna kuning dan api yang terpancar terdengar menggenclang. Di bawah meja terdapat sebuah payung dan satu buntalan. Terang payung dan buntalan tersebut milik korban sebelumnya yang membawa mereka. Sekarang, Yang Kat menyadari bahwa handuk di lehernya telah lenyap. Ia mulai mempertanyakan di dalam hatinya apakah ini adalah sebuah kamar di dalam tanah. Namun, ia heran karena tidak melihat adanya pintu, dan ia merasa seperti berjalan tanpa arah. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah berat. Suara itu berasal dari sebelah kanan, di mana akhirnya muncul sebuah pintu rahasia. Di ambang pintu, terlihat seorang pria dengan tungsyah hijau terlapis makwa. Dengan sebilah golok melengkung tergantung di pinggangnya. Wajahnya kuning dan menyeramkan, menandakan bahwa ia adalah seorang dari hamba pembesar boan. Puan Hiang Kat, kata pengawal boan itu. Tuan kami, Tautong Bulu Oya, mengundang Anda untuk berbicara di kamarnya. Dengan menggunakan dialek packing, pengawal tersebut menjelaskan. Siapa tuan Anda? Tanya Hiang Kat. Tuan Anda adalah Mawi Siang, jawab pengawal. Suruhlah tuan Anda sendiri yang datang kemari menemui saya, ucap Hiang Kat. Titah Tautong Tualoya tidak ada yang berani membantah. Kata pengawal tersebut, sambil mengayunkan goloknya. Silakan, nona, lanjutnya. Meskipun enggan, Hiang Kat memutuskan untuk mengikuti pengawal tersebut ke pintu. Mereka berjalan di sebuah gang sempit, yang hanya muat untuk dua orang. Jalanan tersebut diterangi oleh lilin berwarna kuning yang terpasang di tembok. Berhenti, kata pengawal setelah mereka berjalan beberapa langkah. Hiang Kat menuruti perintahnya, ketika pengawal mengetuk tembok di mana ada tiga pegangan. Hiang Kat mendengar suara yang ia kenali bukan dari batu, tetapi dari logam, seperti logam yang digosokkan pada tembok. Setelah tiga ketukan, sebuah pintu rahasia perlahan terbuka. Masuklah, perintah pengawal. Hiang Kat memasuki kamar tersebut dan melihat bahwa potongan kamarnya mirip dengan yang sebelumnya. Di sini tidak ada jendela, hanya dua peti mati. Di atas salah satu peti mati, duduklah setan pembesar boan, dengan tubuhnya yang besar dan wajahnya yang menyeramkan. Di belakangnya, terdapat seorang pengawal lain yang juga menggenggam golok. Di depan kedua peti mati, terdapat sebuah meja abu dengan peralatan sembah yang yang indah. Ada juga lilin yang menyala di atas meja, serta sebuah hiolu kecil. Apakah Anda yang dipanggil Maui Siang? Tanya Hiang Kat. Pembesar tersebut mengangguk. Aku adalah Maui Siang, totong toaloya dari kerajaan Cheng yang terbesar. Jawabnya, sambil tertawa. Aku sudah tinggal di dalam kuburan ini selama 119 tahun. Tapi aku masih hidup juga di dunia bawah tanah. Ngaco belo, seru Hiang Kat. Aku tidak percaya pada omong kosongmu. Bunuh saja padanya, teriak pengawal di belakangnya. Tunggu, kata totong, jika Anda tidak percaya padaku. Itu berarti Anda melanggar hukum di dalam kuburan ini. Jika Anda bisa mengubah sikap Anda, mungkin kita bisa memberikan pengampunan. Tapi jika tidak, Anda akan menjadi setan. Maafkan aku, saya tidak suka mendengar omong kosong Anda. Ucap Hiang Kat. Pergilah, nona Hiang Kat, kata totong. Jika Anda tidak percaya pada saya, Anda akan menjadi setan tanpa rumah dan akan mengembara di jalanan sumber kuning, Hingga Anda ditangkap dan disiksa di neraka. Aku tidak percaya pada omong kosongmu. Balas Hiang Kat. Aku bukanlah wanita bodoh. Jika Anda tidak segera membebaskan saya. Tidak percaya. Ulang tootong. Anda tidak percaya bahwa Anda telah menutup mata Anda? Anda tidak percaya bahwa Anda berada di dalam kuburan saya? Anda tidak percaya bahwa Anda adalah saya tidak percaya, potong Hiang Kat. Saya bukanlah orang bodoh. Jika Anda tidak segera membebaskan saya. Bunuh dia, teriak pengawal di belakang tootong. Tunggu dulu, kata tootong. Jika Anda tidak percaya pada saya, Anda melanggar hukum di dalam kuburan ini. Dengan mata menyala, Hiang Kat melangkah maju, meraih sebuah ciak tai, dan membelah golok yang meluncur padanya. Dalam sekejap, ia berhasil menangkis serangan pengawal yang kedua. Lalu dengan lincahnya, ia menyabet kaki pengawal itu sehingga ia terjatuh. Sekarang, tidak ada yang menghalangi Hiang Kat. Ia segera melarikan diri kembali ke jalan yang tadi ia datangi. Setan Maui Siang dan dua pengawalnya berusaha mengejarnya. Tetapi Hiang Kat berhasil lolos dan menutup pintu rahasia di belakangnya. Kembali ke kamarnya, Hiang Kat segera mencari pesawat rahasia yang membuka pintu tersebut. Ketika ia menemukannya, ia langsung menggunakan pesawat itu untuk menutup pintu. Memblokade para pengejar di luar. Dengan lega, ia mengusap keringat yang membasahi jidatnya, merasa bersyukur karena berhasil lolos dari ancaman tersebut. Namun, pintu rahasia tersebut bisa dibuka dan ditutup dari luar dan dalam. Keduanya sama saja. Saat Si Nona mulai merasa lelah, dia melihat daun pintu perlahan-lahan terangkat dengan renggang empat atau lima jari. Tentu saja, itu membuatnya kaget karena dia tahu musuhnya sedang membuka pintu dari luar. Maka dengan cepat, dia menahan pesawat rahasianya sehingga mereka terjebak di luar. Di luar, orang membuka. Di dalam, orang menutup. Beberapa kali, daun pintu naik dan turun. Turun dan naik lagi. Untungnya bagi Hiangkat, tenaga yang dibutuhkan untuk membuka lebih banyak daripada menutup, jadi dia bisa melawan tiga musuhnya di luar dengan sendirian. Setiap kali pintu terangkat, dia menekannya kembali. Melihat hal ini, dia mulai khawatir juga. Benar, ketika daun pintu terangkat lima atau enam jari tingginya, Hiangkat mendengar. Ini setan yang berusia muda sangat bandel. Dia tidak percaya bahwa dia sudah mati. Kalau setan tidak melihat mayatnya sendiri, dia memang tidak akan percaya dirinya sudah tak bernyawa. Gotonglah mayatnya, bawa kemari. Mendengar itu, Hiangkat mulai berpikir, sampai-sampai dia terkejut ketika dari sela-sela pintu, ujung golok menyabet kakinya. Untungnya, dia cepat melihatnya dan berhasil menghindar. Sementara dengan ciak tayang masih dipegangnya, dia menepuk ujung golok itu. Apakah benar dia sudah mati, seperti kata mereka? Apakah benar dia masih memiliki jiwa? Leng In duduk dengan pikiran kusut di dalam kamar hotelnya. Ia menghadapi meja dan memegang pena. Akan menulis pengalaman bersama Hiangkat. Karena kesulitan kejadian tersebut, beberapa kali ia merobek kertasnya yang sudah penuh dengan coretan. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya dia berhasil menuliskan pengalaman itu dengan rapi. Ia berniat mengirimkan laporannya kepada In Hong. Namun, saat menulis tentang setan Bowan, hatinya berdebar, ketakutan datang. Ada ketegangan saat melihat gambaran setan itu. Ia segera merasa tidak aman. Mungkin sakit jantungku akan kambuh, pikirnya. Dalam kekhawatirannya, ia yakin bahwa ia mungkin mewarisi penyakit jantung dari ayahnya. Ia sampai ke tempat tidur, merebahkan dirinya dan suratnya tertumpuk di atasnya. Jam tangannya memberitahunya bahwa waktu sudah pagi. Cuaca akan segera cerah, langit akan menjadi terang. Aku harus mendapatkan dokter, pikirnya. Ia berniat meminta bantuan tuan rumah atau pelayannya. Ia menghadapi pagi yang tenang, tapi pagi itu nampaknya membawa kekhawatiran. Akhirnya, Fajar itu datang juga, membawa cahayanya yang terang. Beberapa jam sebelum tilgram dari Leng In tiba di rumah In Hongdi di Hungyao Road, Nona itu mendapati kedatangan dua tamu yang tak diundang, yang membawa kabar yang luar biasa. Apa yang terjadi itu? Aku saksikan sendiri, dan Miss Teng Hoi Hoa, teman sekolah dari majikanku Nyonya Tia Beweli atau Nyonya Han, turut menyaksikan sendiri, demikian penuturan Liok Ahtin. Bujang perempuan dari Nyonya Han, setelah ia menceritakan panjang lebar apa yang ia ucapkan sebelumnya, untuk memperkuat keterangan itu. Itulah dongengan, aku tak percaya, kata Katpo, si ahli adat yang keras. Dan kamu, Tuan Han Sikiat, bagaimana pendapatmu sendiri? In Hong menanyakan kepada tamunya yang kedua, atau suaminya Nyonya Han yang dimaksud. Dongeng semacam itu bagaimana bisa masuk ke dalam otak seorang intelek? Sahut orang yang ditanya yang berumur kurang lebih 30 tahun. Orangnya cakep, tapi wajahnya lesu dan sedih. Sementara suaranya terdengar dingin, tapi sampai sekarang ini, istriku telah hilang selama setengah tahun lebih. Dan polisi mencariinya dengan sia-sia seperti mencari lumpur yang dilemparkan ke dalam laut, sedikitpun tidak ada sinar yang terlihat. Hilangnya bewehi bagaikan aku kehilangan hatiku. Aku hampir menyukai hidup lebih lama, atau aku akan menjadi gila. Itu artinya cinta suami istri, kata In Hong, sambil mencoba menghibur. Apakah kalian menikah setelah berteman sekian lama? Berapa lama kalian sudah menikah? Katpo tidak puas dengan sikap In Hong ini. Mengapa dia membawa-bawa urusan percintaan dan pernikahan? Apa hubungannya? Mengapa harus memutar-mutar? Ini kebiasaan temannya yang paling tidak disetujui. Apakah kamu tidak bisa bertanya langsung dan yang penting? Begitu ia menegur temannya itu. Maaf, Katpo. Tapi aku lebih suka bertanya tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya. Jawab In Hong dengan tenang, sambil tersenyum. Apakah kamu merasa tidak sabaran? Tuan Han, kalian berdua menikah setelah berteman sekian lama? Benar. Han Sikiat mengangguk. Kami menikah baru satu setengah tahun yang lalu. Selama berteman, apakah kalian pernah mengalami kesulitan? Tidak ada kesulitan. Kami bertiga tertarik pada BWI. Tapi pada akhirnya aku yang menang. Dan siapa dua orang lainnya? Teng Hoi Kie dan Ho Tiongkong. Keduanya adalah temanku sejak kita sekolah menengah dan midrasah. Mereka sungguh-sungguh ingin mendapatkan BWI. Ho bukanlah seorang yang pandai bicara dan sikapnya kaku. Dan Teng memiliki adat yang keras, itulah yang menyebabkan kekalahan mereka. Hoi Kie adalah saudara kandung dari Hoi Hoa. Pada bulan ke-6, mereka menemani Ku dan Nyonya Han pergi ke rumah orang tuanya Nyonya di Haiwan Cun untuk menghindari cuaca panas di kota, bukan? Sikiat mengangguk, lalu mengeluarkan selembar foto dari sakunya. Ini adalah foto dari belasan tahun yang lalu, ketika kita berlima masih sekolah menengah. In Hong melihat seorang nona cantik dalam foto itu dan tanpa harus bertanya. Dia tahu itu adalah Tia Bewehi. Di sebelah kiri ada Teng Hoi Hoa, yang tubuhnya besar dan gemuk, dan tidak cantik. Di sebelah nona Teng ini adalah saudaranya, Hoi Kie, seorang atlet. Di sebelah Bewehi adalah Sikiat, yang wajahnya dan tubuhnya sama seperti sekarang. Di ujung kanan adalah Ho Tiong King, yang wajahnya tidak rupawan. Tubuhnya tinggi dan besar hampir mirip dengan Hoi Hoa. Tuan Han, mengapa baru-baru ini kamu tidak menemani istrimu sendiri? Tanya Kat Po, karena aku terhalang oleh pekerjaan salinan yang penting. Jawab Sikiat. Aku berpikir untuk menyusulnya setengah bulan kemudian. Siapa tahu, kejadian sudah lebih dulu terjadi. Apakah pergi ke haiwan Cun hanya untuk menghindari cuaca panas di kota? Tegur In Hong. Bukan, bukan hanya itu. Bewehi sangat tertarik dengan harta itu. Ia telah dipengaruhi oleh keinginan keras untuk membongkar warisan harta yang ditemuinya. Mengapa warisan itu harus dibongkar? Itu bisa dibilang lucu. Sahut Sikiat dengan senyum pahit. Bewehi memiliki kakek buyut yang berusia 95 tahun bernama Kiong Pog. Dan ia adalah satu-satunya kakek buyutnya. Maka, pada tahun-tahun yang akan datang, sebelum kakek itu meninggal, ia memanggil Bewehi dan mewariskan kepadanya gedung tua di Haiwan Cun. Bersamaan dengan itu, ia juga memberikan selembar kertas yang berisi tulisan, yang katanya adalah kunci untuk mendapatkan harta besar. Biasanya kakek itu tidak pernah menunjukkan surat rahasia itu kepada siapapun, karena ia takut jika orang lain melihat harta itu, nanti akan lenyap begitu saja. Ketika ia memberikan surat rahasia itu, sikapnya sangat serius, dan ia memberi peringatan kepada Bewehi. Dia berkata bahwa surat wasiat itu bersama dengan gedung tua itu adalah peninggalan dari kakek buyutnya. Ayahnya tidak memiliki keinginan untuk mengambil harta besar itu. Ketika surat wasiat itu diberikan kepadaku beberapa puluh tahun yang lalu, aku pernah memiliki keinginan untuk membongkarnya. Tetapi niat itu tidak pernah terwujud karena aku tidak tahu di mana letak harta itu terpendam. Sekarang, aku sudah tua dan akan meninggalkan dunia ini. Maka, aku menyerahkan surat wasiat ini padamu. Kamu masih muda dan pintar, kamu pasti bisa percaya diri untuk mencari harta besar itu. Hanya saja, kamu harus percaya diri, jangan sekali-kali menunjukkan surat wasiat ini kepada orang lain. Karena itu berarti orang lain bisa mendahului untuk mengambilnya. Ingatlah pesanku ini, kakek buyut itu adalah penasihat dari Ong Tekpol, seorang jenderal terkenal di zaman Kasiar Kikong dari dinasti Boan. Pada tahun ke-17 zaman Kikong, Jenderal Ong Tekpo berhasil membasmi kawanan bajak laut di lautan antara Chiat Kang dan Lokian. Dan karena itu, kakek buyut itu, yang bernama Kiong Tai, membantu Jenderal Ong dalam merencanakan segala strategi. Setelah itu, Kiong Tai mendapat harta besar. Namun, ternyata harta itu menyebabkan kegelisahan dan ketidaktenangan baginya, maka harta itu disimpannya di suatu tempat yang sangat rahasia. Pada tahun ke-19 zaman Kikong, Kiong Tai jatuh sakit parah. Dan ketika akan meninggal, ia menulis dan meninggalkan surat wasiatnya yang aneh itu kepada cucu-cucunya. Apa yang tertulis dalam surat wasiat itu? Tanya In Hong. Itu adalah surat wasiat yang sungguh luar biasa, jawab Han Sikiat. B.W.H. pernah menunjukkannya padaku, dan aku membantunya memecahkan teka-teki itu. Tapi hatiku ragu terhadap harta besar itu. Dan aku telah menyarankan B.W.H. untuk menyimpannya hanya sebagai peringatan, agar dia menghilangkan keinginannya untuk mencarinya. Tapi B.W.H. sudah terlalu dipengaruhi. Sehingga keinginannya tidak bisa diubah lagi. Jadi, aku terpaksa membantunya, dan aku ingat betul isi surat itu. Cobalah dengarkan, aku akan membacanya dari ingatanku. Dan Sikiat lalu mengucapkan, Pintu bundar, pintu persegi, pintu dari luar, pintu. Air cetek, air dalam, air dari pinggirannya, air. Pohon besar, pohon kecil, pohon dari dalam, pohon. Bukit tinggi, bukit rendah, bukit, dan luar. Bukit. Pagoda depan, pagoda belakang, pagoda dari belakang, pagoda. Batu hijau, batu kuning, batu dari bawah, batu. Aku punya anak cucu, jika mereka mengerti TKTQ ini. Kayak sangat, sangat senang. Aku merasa putus asa untuk bisa memahami TKTQ itu, kemudian si kiat melanjutkan. Maka, BWI mengajak Tiongkong dan Hoi Hoa untuk memahamkannya. Untuk menguji pengetahuannya. Tapi mereka tidak berhasil. Karena itu, selama setengah tahun terakhir, BWI menunda keinginannya itu. Lalu suatu hari, Hoi Hoa mengusulkan kepada BWI untuk pergi ke Haiwan Chun. Pada saat itu, mereka sudah bisa menebak lima atau enam bagian dari TKTQ itu. Sehingga Hoi Hoa berpikir bahwa ada manfaatnya untuk memeriksanya sendiri di tempatnya. Mungkin akhirnya mereka akan mencapai tujuan mereka, sehingga harta besar itu bisa dibongkar dan ditemukan. BWI setuju dengan usul itu, dan ia sangat gembira. Jadi, ia berangkat dengan pelayannya, Liuq Ahtin, serta Hoi Hoa dan Hoi Kie beserta saudara-saudaranya. Sementara itu, Katpo telah mencatat TKTQ tersebut. Dari semua kata dalam TKTQ itu, dua baris kata yang paling akhir ada suatu alamat, kata Inhong. Pada seratus beberapa puluh tahun di muka, bukankah si leluhur telah jelaskan untuk anak cucunya, bahwa sesudahnya sangat kaya dan senang, orang mesti merasai kesedihan? Ya, itulah benar, aku isi kiat. Juga Hoa Tiongkong telah menasehati BWI agar ia jangan terlalu dipengaruhi oleh harta besar itu, bahwa umpama kata ia dapati itu harta besar. Bisa-bisa dari sebab kegirangan yang sangat, ia akan merasai kedukaan yang hebat. Sebagai obat manjur pait rasanya dan nasehat baik bertentangan sama kuping, demikian BWI. Ia teruskan usahanya dan kesudahannya sekarang ia mendapat celaka. Berapa lama mereka itu telah berdiam di Haiwan Cun? Sepuluh hari. Dan di malam kesepuluh telah terjadi bencana itu. Apa BWI telah berhasil mendapat harta itu, atau tempatnya saja di mana harta disimpan? Selama sepuluh hari yang mereka cari, mereka belum peroleh hasil sama sekali. Apa tidak bisa jadi harta itu terpendam dalam kuburan? Tanya Kat Po. Di sana ada terdapat banyak kuburan tua. Di kuburan mana tersimpannya itu? Balas Sikiat. Aku maksudkan dalam kuburan keluarga Kiong? Jelaskan Kat Po. Kuburan keluarga Kiong pernah dibongkar dan dipindahkan ke kuburan yang baru. Selama pembongkaran orang tak dapati suatu apa yang berharga. Harta itu boleh digali, cuma tak boleh digunakan untuk diri sendiri, kata In Hong. Barulah ada harganya bila itu harta dipakai untuk amal dan umum. Kau benar, nonain. Tapi, di mana terpendamnya itu? Apakah itu ada sapu tangannya BWI yang kedapatan kejepit di batu kuburan? Tanya Kat Po. Benar, sapu tangan BWI selalu ada tersulam namanya. Tapi kedua batu itu tak dapat diangkat atau dibikin tergerak, maka terang, sapu tangan diselipkan di situ bukannya secara mendadakan. Ibuku dan banyak orang lain ada percaya setan. Maka itu mereka anggap, setan tak dapat dirintangi gerak gerikinya oleh segala batu, terangkan Sikiat lebih jauh. Mereka percaya betul, setan ada merdeka akan mundar mandir di antara kedua batu itu. Maka mereka percaya, ketika si setan pembesar Boan menculik BWI dan membawanya ke dalam kuburan. Sapu tangan BWI telah kejepit dengan tidak disengaja dan jadi ketinggalan di selah-selah batu itu, meringis Sikiat. Itu adalah tahayul. Tapi, kemana toh perginya BWI? Sudah setengah tahun ia lenyap, sia-sia saja kita cari padanya. Bagaimana dengan upaya polisi? Tanya In Hong. Aku telah meminta bantuan Tuan Tucian, pemimpin reserse yang terkenal. Tetapi ia pun belum memperoleh kemajuan, cerita Sikiat. Ia telah mencurigai Teng Hoi Kie dan telah mendengarkan keterangannya berulang kali. Hoi Kie bilang ia sedang jalan-jalan di pekuburan dekat rimba waktu mendadakan ia dapat mencium bau bacin seperti bau mayat Noah, lantas ia tak sadar akan dirinya, hingga segala apa. Ia tak mendapat ketahui. Baru-baru ini aku mendesak pula detektif Tu. Pada empat atau lima hari yang lalu, ia telah pergi ke Hai Wan Chun. Baru kemarin malam ada satu sahabatku yang menyarankan aku meminta pertolongan kalian berdua, Jiwi. Maka itu, pagi ini kita telah datang mengganggu kalian. Maukah kalian menolongku? Kami bersedia akan menerimanya, Sahut In Hong. Ini termasuk dalam kalangan pekerjaan kami. Sikiat menjadi girang sekali. Apakah perlu aku kawani Jiwi pergi ke Hai Wan Chun? Tanya ia. Nanti saja, bila sudah datang waktunya, kata In Hong. Dan sekarang, rebahkan diri di atas sofa ketika kedua tamunya telah pamitan pulang. Kat Po sendiri bergulat dengan teka-teki itu, tetapi saat ia tetap tidak berhasil memecahkan. Ia meremas-remas catatan itu dan melemparkannya ke dalam tong sampah. Kau membuat nenekmu pusing, katanya. In Hong tidak menghiraukan komentar temannya itu. Tapi tidak lama kemudian, Kat Po mengambil lagi kertas itu, membacanya kembali dengan penuh konsentrasi. Tetapi pada akhirnya, ia membuangnya lagi. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Dan seorang pelayan pos datang membawa surat kawat untuk In Hong. Siapa yang mengirim telegram? Tanya Kat Po, yang pergi keluar untuk menerima surat kawat itu. Yang kemudian diserahkan kepada In Hong. Telegram dari siapa? Tanyanya lagi. In Hong tersenyum sambil mengabaikan surat kawat itu. Baiklah, bukalah, kata Kat Po, yang tidak sabar. Apa isinya? In Hong membukanya dengan perlahan. Dari siapa? Ada urusan apa? Tanya Kat Po lagi. Leng In, jawab In Hong dengan serius. Kat Po mengenal betul adat In Hong yang sabar. Tetapi kali ini, temannya itu terlihat serius seperti es. Sehingga ia merasa heran. Pasti ada sesuatu yang sangat penting. Kawat dari Leng In, apa sudah terjadi? Toh Leng In dan Hiang Kat Kat berlayar dengan kapal SHUEN Fung pergi ke Haiman. Apakah ini mengenai Hiang Kat? Tanyanya. Apa terjadi sesuatu pada Hiang Kat? Bukankah? Tanya si Kiat. In Hong menganggupkan kepala dengan perlahan, membuat Kat Po semakin penasaran. Leng In, Hotel Antai, Jalan Sunmen. Ah, Sunmen, bukankah di luar itu ada dusun haiwan cun? Itulah tempat kejadiannya penculikan aneh itu, seru Kat Po. Tabib ini mengenakan setelan donker blau dengan overcoat hijau daun, dan di satu tangannya menggenggam kofler hitam. Kulit mukanya tidak kuning, dan ia tidak mengenakan pakaian boan yang gerombolan. Kenapa? Tuan Leng, tanya Ah Hong. Harap Anda tidak berteriak-teriak. Orang akan mengira Anda kehilangan kendali pikiran. Jongos itu heran melihat tamunya berteriak beberapa kali. Benar-benar ada beberapa tamu yang datang. Ingin melihat apa yang terjadi karena mereka mendengar teriakan Tuan Leng, Dia sepertinya tidak mempedulikan banyak orang. Pikirannya benar-benar kacau. Lagi-lagi ia meluapkan teriakannya. Sepertinya dia sangat ketakutan. Tidak apa-apa, kata Ah Hong kepada beberapa tamu tersebut. Tuan ini sedang sakit dan saya telah mengundang seorang tabib. Mohon tinggalkan kami. Beberapa tamu itu mengikuti. Mereka pergi. Mereka percaya bahwa pikiran Tuan Leng In agak terganggu. Apakah Tuan ini menderita penyakit jantung atau gangguan saraf? Tanya Dokter Ma sambil meletakkan koflernya di atas meja. Leng In berhenti berteriak. Matanya terbuka lebar dan terus mengawasi tabib itu. Yang sebenarnya, ia tidak lagi mampu berteriak. Sementara Dokter Ma membuka covernya. Ia melihat salinan telegram dan bukti pengirimannya. Untuk membacanya, ia pura-pura mencari perabotannya. Saat itu, ia melihat sebuah kertas di mana tertulis nama Leng In untuk In Hong. Ada salinan yang tidak jadi terbuat, tulisan di kertas itu sangat buruk. Tuhok membelinya untuk tamu lain, tetapi tamu itu tidak bisa menggunakannya. Jadi ia membiarkannya di dalam laci. Sampai Leng In meminta kertas dan ia memberikannya. Di antara kertas itu, ia melihat secarik kertas petal yang masih memiliki tapak suratnya. Dari situ, ia dapat membaca nama In Hong. Wajahnya berubah ketika ia membaca isi surat itu, meskipun sangat samar. Nanti saya akan memeriksa penyakitnya setelah saya mengambil peralatan saya. Dengan perlahan, ia mendekati Leng In. Pergi, 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 Leng In berteriak dengan keras, tetapi suaranya menjadi sangat lemah. Tabib itu berhenti bergerak, tetapi tetap memperhatikan si sakit. Tuan Leng, ini dokter Mai yang saya undang atas permintaan Anda, kata Ah Hong. Dia adalah dokter terkenal di tempat kita. Pergi, pergi, Leng In berteriak lagi. Suruh dia pergi, ia sangat lemah, tetapi mencoba untuk tetap tegal. Mohon maaf, Tuan Dokter, kata Ah Hong. Baiknya Anda kembali saja, saya akan memberikan uang honorariumnya sebentar lagi. Tidak, kata dokter itu. Sakitnya Tuan ini sangat parah. Sebagai seorang dokter, adalah kewajiban saya untuk membantu, jadi bagaimanapun caranya, saya harus memantau orang ini menghadapi bahaya. Tidak masalah jika sikapnya kurang sopan. Bukankah dia datang ke hotel Anda semalam? Eh, bagaimana Anda tahu dia datang semalam? Tanya Ah Hong dengan heran. Dia menduga bahwa tabib itu bahkan bisa menggunakan sihir selain mengobati penyakit. Eh, eh, ini. Jawab tabib itu, tidak dapat menemukan kata-kata untuk menjawab pelayan itu. Jika dia datang kemarin, karena sakitnya sangat parah, tentu saja dia memanggil seorang tabib kemarin juga. Dia pasti datang tengah malam, jadi setelah keterlambatan. Baru sekarang, Anda mengundang saya. Saya akan memeriksa jantungnya nanti. Kembali dokter Ma mendekat. Pergi, pergi. Dan suara leng in menjadi sangat lemah. Dokter Ma berdiri di depan tempat tidur. Dengan leng in, Ah Hong berada di belakangnya. Dia menghadapi si sakit dengan mata terbuka lebar, mulutnya tersenyum lebar, sehingga wajahnya terlihat mengerikan dan menakutkan. Itu adalah ekspresi yang menyeramkan. Oh, leng in berteriak untuk terakhir kalinya. Karena dia tetap diam, tubuhnya hanya sedikit bergerak, kemudian tidak bergerak lagi. Dokter Ma tersenyum dengan kemenangan, tetapi memeriksa dada orang itu. Kemudian ia menggelengkan kepala. Sakitnya tuan ini sangat parah. Tabib ini diundang terlambat. Ia kata kepada Ah Hong. Meskipun saya ingin sangat membantu dia, sayangnya saya tidak memiliki ilmu untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Anda sebaiknya mengundang tabib lain. Dokter Ma membenarkan peralatannya. Ah Hong mendekati tempat tidur, melihat tubuh leng in yang terbaring diam, matanya terbelalak. Tuan Leng, Tuan, ia memanggil. Tapi leng in tidak menjawab. Tuan Leng, jongos itu memanggil juga. Sekarang dia mendekatkan dirinya. Leng in tidak merespons. Ah, Tuan Dokter, apakah dia sudah meninggal? Tanya jongos itu. Belum, dia belum mati. Jantungnya masih berdetak. Jawab tabib itu. Namun kondisinya sangat berbahaya. Dia akan mengembuskan napasnya yang terakhir. Ah Hong menggunakan cara yang sederhana. Dia mengambil kaca dan mendekatkannya ke mulut leng in. Kemudian memeriksanya. Tidak ada napas yang terlihat. Biasanya tampak seperti kabut yang membuat kaca berkabut. Dia sudah meninggal. Napasnya telah berhenti, katanya. Tuan Dokter. Jika begitu, dia memang sudah mati. Dia adalah seorang asing. Anda harus melaporkan kepada polisi, kata Dokter Ma. Dan Anda juga harus memberitahukan kepada keluarganya. Dia datang ke sini sekitar 8 atau 9 jam yang lalu. Kita tidak tahu siapa keluarganya. Kata Ah Hong, yang sangat bingung. Apakah Anda tidak pernah diminta untuk mengirim surat ke rumahnya? Alamatnya pasti ada di suratnya, kata Dokter Ma lagi. Saya belum pernah mengirimkan suratnya. Mungkin pelayan yang bertugas malam itu. Cobalah tanyakan pada rekannya. Teman saya tidak pernah meminta saya untuk mengirim surat. Ada juga telegram. Telegram menggunakan alamat. Bukan, kata Dokter Ma. Benar, saya bodoh, kata Ah Hong. Ah Hong, setelah menerima telegram itu. Tentu keluarganya akan datang kemari. Sekarang pergilah dan beritahu bawahanmu dengan cepat, kata Dokter Ma. Ah Hong menurut, dia berlari turun dari lantai atas. Setelah Ah Hong pergi, Dokter Ma sibuk mencari suratnya Leng In yang belum dikirim. Dia menemukan sepotong surat yang sudah kusut di saku bajunya Leng In, dan bersamaan dengan kertas petal, dia memasukkannya ke dalam sakunya. Hanya dua orang, Leng In dan Hiang Kat, yang melihat wajah asli setan pembesar boan itu, dan di sebelahnya, ada surat Leng In. Ini adalah bukti mengenai keberadaan setan itu, yang harus dihilangkan. Hiang Kat berada di dalam kuburan, dan Leng In sekarang telah menemui ajalnya. Jika surat dan kertas petalnya dibakar, semua saksi dan bukti akan lenyap. Romanya si setan tidak boleh diumumkan kepada publik. Kemudian Dokter Ma mengambil covernya dan pergi dengan cepat dari kamar Leng In. Tiga hari setelah Leng In meninggal, ada seorang wanita datang ke Hotel Antai. Dia mengenakan kemeja wall kuning dan celana jas kuning tua dengan mantel hitam di pundaknya. Dia ditemani oleh seorang wanita yang mengenakan pakaian putih. Jika wanita dengan baju kuning terlihat cantik, yang berpakaian putih terlihat gagah dan elegan. Tuan Leng In menutup mata pada hari itu juga, tidak lama setelah dia mengirim telegramnya, jelas pemilik hotel. Apa? Teriak Kat Po, tangannya terulur ingin meraih pemilik hotel yang kecil itu. Kamu sudah menipunya? Di mana temannya? Seorang wanita? Dia, dia datang sendirian, jawab pemilik hotel itu, dalam kebingungannya bahkan ketakutan. Lepaskan tangannya Kat Po, kata In Hong. Kat Po tidak berani mempertahankan, dia melepaskan pegangannya. Itu tengah malam, Tuan Leng datang sendirian, tambah pemilik hotel itu. Tidak ada seorang wanita pun yang datang bersamanya. Inginkah Anda menceritakan tentang Tuan Leng ini? Tanya In Hong dengan lembut. Telah tiga hari, ia menutup mata. Mayatnya sudah dibawa ke kantor polisi, jawab pemilik hotel itu. Dua pelayanku mengetahui banyak tentang Tuan Leng ini. Saya akan memanggil mereka. Ah Hong dan Tohok kemudian dipanggil. Kalian berdua ceritakan kepada dua wanita ini tentang Tuan Leng hingga saat kematiannya. Perintah majikannya kepada kedua pegawainya. Tohok berdiri dengan bingung. Otaknya bekerja. Dalam ingatannya yang lemah, ia merasa pernah mendengar nama kedua wanita itu. Yang terkait dengan suatu peristiwa. Meskipun samar-samar, ia kesulitan mengingatnya dengan jelas. Ah Hong bisa menceritakan segala yang ia tahu. Meskipun tidak begitu rapi, tetapi In Hong dan Kat Po bisa memahami maksudnya dengan jelas. Kat Po tidak menunggu orang selesai berbicara, ia segera berlari keluar. Eh, kamu akan pergi kemana? Tanya In Hong. Aku akan mencari Dr. Mapek Teng, jawab saudara angkat itu. Maka Tohok mendengarkan suaranya. Kamu yang dipanggil Nona In Hong, kan? Ia bertanya. In Hong, benar, jawab wanita itu. Kalau kamu benar, In Hong, aku ingat sesuatu, kata Tohok seolah-olah tersadar. Ketika Tuan Leng belum meninggal, ia meninggalkan sebuah surat padaku, katanya untuk diserahkan kepada Nona In Hong jika dia datang. Dia mengatakan itu adalah surat yang sangat penting. Di mana surat itu? Teriak Kat Po. Cepat ambil surat itu. Aku, aku lupa di mana aku menyimpan surat itu, jawab Tohok. Dia menjadi bingung. Kat Po menarik baju orang itu di bagian dadanya. Di mana surat itu? Bentaknya. Kami punya satu orang yang pelupa. Ah Hong bisa memberitahu, kata Tohok. Dan dia bahkan tidak bisa mengingat apakah istrinya memiliki wajah bulat atau lonjong. Oh, dan Kat Po melepaskan tangannya dengan lesu. Sabarlah, coba pikir dengan tenang, kata In Hong dengan sabar. Apakah itu disimpan di sini, di hotel, atau di rumahmu? Atau itu berada dalam saku bajumu? Di saku, tidak ada. Aku sudah memeriksanya, jawab Tohok. Aku harus mengingat. Berapa lama kamu akan berpikir, tanya Kat Po. Mungkin beberapa hari, tiga atau empat hari, atau tujuh atau delapan hari, jawab Tohok. Tetapi suatu saat, aku akan mengingatnya. Oh, Tuhan, keluh Kat Po. Karena belum mendapat informasi yang lebih jelas, In Hong mengajak Kat Po pergi dari hotel. In Hong, kematian Leng In membuat kita sulit mengetahui apa yang diinginkan Hyang Kat, kata Kat Po selama perjalanan mereka. Sayangnya, suratnya Leng In juga dilupakan oleh jongwos itu di mana disimpan. Tambahnya. In Hong dan Kat Po tiba di kamar mayat di kantor polisi, sebuah kamar yang kurang terawat. Di sana, mereka melihat mayat Leng In yang wajah dan mata masih mencerminkan ketakutan. Kemudian, di kantor polisi, di ruang detektif Kwa Taeyong, mereka bertemu dengan detektif Tu Chi An, sahabat lama mereka, dan pembantunya, si gemuk yang jujur dan polos. Kedua detektif itu sedang memecahkan teka-teki pintu bundar dan pintu segi, kunci yang akan membuka rahasia dari satu harta besar. Apakah kedua nona datang untuk harta besar yang tersembunyi itu? Tanya detektif Tu dengan sedikit sindiran. Memang, kami datang untuk harta besar yang tersembunyi, jawab In Hong dengan tegas. Tapi kami juga datang untuk saudaraku, Tuan Leng In yang malang. In Siokia, saya sudah mendugamu akan datang ke sini, kata si gemuk. Di hotel, kami melihat salinan telegram yang dikirim padamu. Dan dari situ kami tahu bahwa kamu dan Leng In memiliki hubungan. Hanya saja, entah apa yang menimpa nona Hyangkat. Memang, Hyangkat mungkin tidak mengetahuinya. Tetapi Leng In adalah satu-satunya yang mengetahui, kata In Hong. Tidak bisa dipungkiri, nona Hyangkat mungkin mengalami pengalaman seperti nyonyahan, tambah si gemuk. Baru-baru ini, cerita tentang setan yang menculik orang di kuburan keluar gama di luar Sanmen semakin ramai. Tiga hari yang lalu, banyak orang melihat sendiri seorang setan besar Boan menangkap seseorang yang berjalan di malam hari, dan keesokan harinya. Orang itu ditemukan di kuburan keluar gama dengan membawa obor dan handuk berhias bunga seruni. Apakah handuk itu masih disimpan di sini? Tanya In Hong kepada Kua Tai Yong. Detektif Kua mengangguk, bisakah saya melihatnya, Tuan Kua? Tentu saja, nona, jawab detektif Kua, lalu mengambil handuk itu dari lemari. In Hong dan Kat Po mengenali handuk itu sebagai milik teman mereka. Ah Poan, benar dugaanmu, kata In Hong kepada si gemuk. Benar, yang Kat mungkin mengalami nasib seperti nyonyahan. Nona In, saya percaya pada setan, saya tidak bisa berpikir lain, kata si gemuk. Peristiwa ini telah disaksikan oleh banyak orang. Jika mereka tidak dibawa masuk ke dalam kuburan. Mengapa mereka tidak meninggalkan bayangan atau bekas di tanah? Itu hanya sementara, kata In Hong. Baik hidup maupun mati, saya akan membuat mereka meninggalkan bayangan dan bekas nantinya. Handuk ini pasti ditemukan dekat kuburan keluarga ma, bukan terjepit di batu seperti sapu tangan nyonyahan, bukan, tanya In Hong. Benar, di tangga batu kuburan, jawab si gemuk. Nona In, bagaimana Anda tahu ini, tanya si gemuk. Karena setan tidak mengenal waktu, jawab In Hong. Saya tidak mengerti, nona, ucap si gemuk. Nanti Anda akan mengerti, kata In Hong. Ah poan, apakah Anda mau menceritakan penglihatan Anda tentang tamu-tamu rumah makan yang mengaku melihat setan membawa pergi seseorang yang berjalan di malam hari? Si gemuk memberikan keterangan dengan jelas. Dengan begitu, kata In Hong, sebelum kejadian kembali terulang pada Hiangkat, kita harus menyelediki tiga orang lelaki dan seorang perempuan yang terlibat. Ini perlu diselidiki lebih lanjut. Sekarang, saya ingin mendiskusikan kematian Leng In. Tuan Kua, dan Anda, Tuan Tu. Bagaimana pandangan Anda tentang kematiannya Leng In? Kematian itu terlihat seperti kematian alami, kata Kua Tai Yong. Dan Anda, Tuan Tu. Di antara In Hong dan Tu Chian, ada perselisihan atau persaingan gelap. Keberadaan In Hong membuat Chian merasa kurang bernilai, sehingga ia terlihat cemburu dan kehilangan muka serta keangkuhannya. Ia mirip dengan Chio Ejie yang menghadapi Koe Kat Liang, yang pernah diundang tiga kali oleh Lao Pai. Diam-diam, ia menyumpahi In Hong dan Kat Po. Berharap mereka akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam liang kuburan. Eh, Tu Chian, bagaimana pendapatmu? Tanya Kat Po dengan keras. Ah, Kat Siokia, suaramu hampir membuatku tuli, kata Chian. Sedikit terkejut. Ini masalah polisi setempat. Saya tidak memiliki pandangan apapun. Leng In tidak memiliki penyakit jantung, kata In Hong. Tidak mungkin dia mati begitu saja tanpa alasan. Mayatnya perlu diautopsi untuk memeriksa isi perutnya, untuk mendapatkan kepastian, tambahnya. Perlengkapan polisi di sini kurang lengkap. Kami tidak memiliki tabib, kata Kuat Tai Yong. Ah, Po An, tadi di jalanan saya melihat ada sebuah rumah sakit besar juga. Harapannya, kamu bisa membawa mayat Leng In ke sana segera, kata In Hong. Aku akan membantu Anda, nona, kata si gemuk. Konyol, kata Tucci An dalam hati. Dia merasa yakin bahwa bawahannya rela mengikuti perintah In Hong daripada perintahnya sendiri. Bahkan, si gemuk tampak lebih senang menjalankan perintah In Hong daripada perintahnya sendiri. Ah, Po An, kamu bilang apa? Tanya detektif Tu, melihat ekspresi si bawahan yang berubah-ubah. Aku hanya mengucapkan kata-kata biasa untuk melanjutkan ucapanmu, Tuan. Jawab bawahannya, lalu pergi. Tapi tidak lama kemudian, ia kembali. Nona In, ada sesuatu yang saya lupa sampaikan padamu. Katanya pada In Hong. Eh, apalagi yang kamu inginkan, tegur Kat Po, agak kasar. Dia tidak ingin In Hong mendapatkan terlalu banyak informasi. Khawatir nona itu akan memecahkan misteri harta besar itu terlebih dahulu. Dia sendiri masih belum bisa memahami teka-teki itu. Ya, Tuan, saya hanya menambahkan sedikit untuk melengkapi ucapanmu. Tuan, kata bawahannya, yang kemudian pergi lagi. Sangat baik, Ah Po An, kata In Hong dengan tulus, menghargai kesetiaan bawahannya. Kamu tidak boleh sembarangan bicara, tegur si bawahan. Sang detektif menyadari bahwa bawahannya tampaknya lebih senang mendengarkan perintah In Hong daripada perintahnya sendiri. Bahkan, tampaknya si bawahan lebih senang menjalankan perintah si nona daripada perintahnya sendiri. Ah Po An, apakah kamu ingin berbicara tentang penglihatanmu kepada tamu-tamu rumah makan yang melihat sendiri setan membawa pergi seseorang yang berjalan di malam hari? Tanya In Hong, si gemuk memberikan keterangan dengan jelas. Dengan begitu, kata In Hong, sebelum kejadian itu terulang pada hiangkat, kita harus menyelidiki tiga orang lelaki dan seorang perempuan yang terlibat. Ini perlu diselidiki lebih lanjut. Sekarang, saya ingin mendiskusikan kematian Leng In. Tuan Kua, dan Anda, Tuan Tu, bagaimana pandangan Anda tentang kematiannya Leng In? Itu terlihat seperti kematian alami, kata Kua Taeyong. Dalam hal ini, Ma Pek Teng harus dicurigai, kata Kat Pol. Menuntut agar polisi menyelidikinya. Nona Kat berkata, Aku sudah bekerja lama di sini, aku tahu baik keadaan di tempat kita. Dr. Ma Pek Teng dan ayahnya, Ma Seng Hong, adalah penduduk hartawan dan terkenal di sini. Pasti mereka tidak melakukan kejahatan. Apakah Nona percaya benar kedua orang yang lenyap itu telah dibawa masuk ke dalam kuburan? Aku tidak bilang mereka dibawa masuk ke dalam kuburan, kata Kat Pol. Tapi mengenai kematian secara tiba-tiba dari Leng In, Dr. Ma harus dicurigai. Kalau kita diam saja, terpaksa nanti kita pergi sendiri pada keluarga, Ma. Bagus, bagus, kata detektif Tu. Baiklah kalian pergi sendiri kepada keluarga, Ma. Akanku beri mereka teguran. Hanya, aku khawatir, kalian bukan tandingan dari keluarga, Ma. Chie An ubah taktik setelah ia sadari bahwa kuburan keluarga, Ma adalah kuburan dari keluarganya, Dr. Ma. Ia mencoba akan membuat gusar kedua Nona itu. Aku peringatkan baiklah. Jangan pergi pada keluarga, Ma, mencegah detektif Kuah. Ma Pek Teng dan Ma Seng Hong bukanlah orang-orang yang bisa dipermainkan. Kecuali kalian telah dapatkan bukti yang kuat bahwa benar, Dr. Ma telah membuat celaka pada Leng In. Kalau tidak, kalian bisa masuk ke rumahnya dengan masih hidup tetapi keluar sebagai orang buta dan tuli. Menyesal pun sudah terlambat. Aku tak tahu bahwa setelahnya mati aku bisa menyesal. Sahut In Hong dengan Adam. Tempat apa sih rumahnya keluarga Ma itu? Tanya Kat Po, apa itu ada gedung naga dan guha harimau atau sarang bandit? Semuanya bukan. Sahut Kua Tai Yong, Ma Seng Hong, ayahnya Dr. Ma, adalah seorang tua dengan adat kukuh dan koe-koe. Ia punya sikap yang, selama orang tidak mengganggunya, dia tidak akan mengganggu orang. Ia hidup dengan damai dan halal, tetapi jika ada orang yang mengganggunya atau merugikan kepentingannya. Ia tentu tidak akan membiarkannya. Ia tidak kenal takut. Meskipun sudah berumur 60 lebih tetapi masih gagah, ilmu silatnya sangat tinggi. Ayahnya, Maui Siang, pernah menjadi Tautong Toaloya dari Kaisar Boan, kekuatan beladinya sangatlah hebat, dan kepandainya Maui Siang adalah warisan dari leluhurnya. Dengan keahliannya, ia bisa memecahkan batu menjadi serpihan. Satu tendangannya bisa membuat pohon kayu besar roboh. Tidak ada yang berani membuat kemarahannya orang tua itu. Dan kuburan tua itu adalah kuburan dari Maui Siang ini. Di sampingnya, Ma Seng Hong juga berpengaruh. Ia bergaul erat dengan segala pembesar negara. Siapapun yang berhadapan dengan Ma Seng Hong, itu seperti berhadapan dengan seorang pejabat tinggi, atau menepuk lalat di kepala harimau. Maka itu aku memberi nasihat pada kalian. Inilah maksudku yang baik, saudara kuah. Kau terlalu memandang enteng kepada dua nona ini, kata Cie An Si Jelus. Ia kembali hendak memancing emosi dari dua nona itu. Kedua nona ini memiliki kekuatan yang tidak ada tandingannya. Dari itu tidak ada perlunya saudara memberi nasihat kepada mereka. Cie An tahu benar, Kat Po mudah diprovokasi. Ia ingin memprovokasi keduanya, tapi sekali ada yang marah. Itu sudah cukup baginya untuk menciptakan kekacauan. Ia sangat ingin melihat mereka bertengkar dengan Ma Seng Hong, sehingga mereka akan celaka, atau setidaknya keduanya akan jadi musuh. Lagi pula, kedua nona ini bukan orang-orang tolo, sebaliknya mereka sangat cerdik, tambah detektif ini. Mereka tahu kapan harus pergi atau tidak. Untuk pergi menantang keluarga Ma itu sama saja seperti mengantarkan diri untuk dibunuh. Meskipun kalian tidak memberi nasihat, saudara, mereka tidak akan pergi secara sembrono. Bukankah begitu, nona Kat, aku tidak berani pergi, kata Kat Po. Meskipun harus menghadapi api, aku tidak takut. Mustahil aku menyerah pada orang tua itu, Ma. Kat Po langsung panas. Ia sedang kesal dan penasaran. Pikirannya kacau memikirkan Hiang Kat. In Hong, mari kita pergi, teriaknya kepada rekannya. Dan sebelum suaranya berhenti bergema, tubuhnya sudah meluncur keluar. In Hong bangkit, tersenyum. Menghadapi Tu Chian, Tuan Tu, kebijakanmu dalam mengatur sudah memberikan hasil, ucapnya dengan sindiran. Mungkin benar bahwa orang tua Ma Seng Hong memiliki keahlian yang mengagumkan. Tetapi apakah mereka mampu mengatasi dua nona ini? Apakah mereka bisa mengatasi dua nona ini? Ulangnya, tentu saja bisa. Ma Seng Hong dan anaknya Dr. Ma adalah dua orang yang telah kami kenal. Tidak mungkin kita membiarkan mereka melewatkan dua nona ini yang pemberani. Kedua orang itu akan mengejutkan dua nona itu. Kau ingin tahu bagaimana caranya mereka akan mengejutkan dua nona itu? Dengarkan baik-baik. Dan kamu, nona Kat. Dan kamu juga, In Hong. Kalian dengarkan dengan baik-baik. Tidak. Maaf. Tidak perlu kalian dengarkan baik-baik. Karena kalian pasti tidak bisa mendengarkan saya dengan baik-baik. Tuh Cian tersenyum penuh kemenangan. Kat Po dan In Hong pun memandangnya dengan perasaan heran. Bagaimana bisa dua nona ini begitu cerdik? Mereka mungkin berhasil lari dari perangkap. Tapi bagaimana kalau telah dikejar oleh dua iblis tua itu? Apakah mereka akan bisa selamat? Bagaimana bisa dua nona ini seakan-akan sama saja dengan seekor kuda yang melarikan diri dari kedua naga raksasa itu?